Pemirsa kita awali dengan informasi gara-gara cinta ditolak. Seorang pria tegal membunuh janda di kamar kos kecamatan Kutoarjo Purworejo, Jawa Tengah. Korban tewas dengan sejumlah tusukan di sekujur tubuhnya. Mujiani, seorang janda 44 tahun, warga desa Megulung Kidul kecamatan Pituruh Purworejo, Jawa Tengah ini ditemukan tewas mengenaskan di kamar indekos di Semaung, Dalman. Janda empat anak ini ditemukan tewas dengan sembilan luka tusukan di tubuhnya akibat dianiaya pelaku TM, 33 tahun. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan melacak keberadaan pelaku. Kurang dari delapan jam, pelaku berhasil diringkus di kawasan Sampang, Cilacap. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau, sepasang sepatu, pakaian korban, dan uang senilai 1,3 juta rupiah. Pelaku mengaku membunuh korban lantaran sakit hati diselingkuhi korban setelah menjalani hubungan asmara sekitar satu tahun. Informasi menggunakan bus yang bersangkutan berupaya untuk melarikan diri. Pengen tetap kembali melakukan hubungan. Namun korban menolak. Masih apa? Anaknya. Iya. Terus saya dorong, dia teriak, saya panik, terus saya ambil bisok. Sudah nikah. Sudah nikah sendiri sama orang lain. Jadi sakit hati ya? Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsidir 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, Ainews melaporkan. Selamat menikmati.